Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita penjatkan syukur kita ke daripada Allah SWT. Oleh karena pada pagi hari ini kita diberikan kemurahan, kesempatan yang terbaik dari Allah SWT untuk beribadah kepadanya, sebuah berjamaah dan kita lanjutkan dengan Taufaq Kofiddi. Semoga dengan syukur kita yang setelus-telusnya mendatangkan kemudahan-kemudahan dari Allah SWT untuk semakin meningkatkan ketaatan kita oleh Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. Kita lanjutkan pada bab yang sama, bab 57 kemarin, yaitu tentang kisah atau semegal kisah dari sebagian peperangan Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Zaturiqa, yaitu salah satu peperangan yang cukup penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Diriwetkan oleh seorang sahabat, yaitu dari Abu Burdah, dan beliau berasal dari Abu Musa Al-Ash'ari RA. Bahwa beliau berkata, Kami pernah bersama Rasulullah SAW keluar dalam sebuah peperangan. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari menceritakan beliau salah satu dari yang ikut berperang bersama Nabi SAW. Waktu itu, Wanahmu Sittata Nafarid. Waktu itu kami rombongan berenam. Nah, dalam satu rombongan yang isinya enam orang termasuk Rasulullah, termasuk Abu Musa Al-Ash'ari itu, disebutkan, Wabainana ba'irun na'dakibuhu. Yaitu kami dilengkapi dengan satu buah kendaraan, yaitu unta. Nah, berenam, untanya satu. Maka kemudian, فَنَقِبَتْ أَقْدَمُنَا نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ أَقْدَمُنَا Jadi, akhirnya, unta ini dikendarai secara bergiliran untuk bergantian. Ya Rasulullah, Ya Abu Musa Al-Ash'ari, dan empat sahabat yang lainnya itu mengendarai unta secara bergantian. Nah, karena bergantian di padang pasir, dengan jarak yang sangat jauh, maka ketika salah satu di antara berenam ini menaiki unta itu, berarti yang lima itu berjalan kaki. Sehingga kemudian, karena panjangnya perjalanan kaki itu, فَنَقِبَتْ أَقْدَمُنَا Jadi, akhirnya kaki-kaki mereka ini pecah-pecah. Pecah-pecah karena apa? Karena tidak kuat menopang atau menahan terik atau panasnya, tanah yang diinjaknya itu, sehingga sampai kemudian kakinya pecah-pecah. Kemudian Abu Musa menyebutkan, وَلَا كِبَتْ قَدَمَيْ وَسَقَطَتْ أَقْفَارِ Sampai dikatakan, termasuk kaki-kakikunya itu, kakinya Abu Musa ini juga pecah-pecah sampai kemudian kuku-kukunya itu lepas. Saking tidak kuat menahan, harus bergantian dalam waktu yang cukup panjang. Dalam satu kendaraan, bergantian berenam. Maka kemudian, فَقُنَّ تَلُفُ kuku-kukunya itu. Nah, karena kami berenam, begitulah kondisinya. Berangkat perang, modal kendaraan satu, yang ikut enam, tidak menggunakan alas kaki, dan jangka waktunya sangat panjang, maka kemudian, سُمِيَتْ غَسُبَتَ ذَاتِ الرِّكَوْ Karena kemudian, itulah sebabnya kenapa perang itu diberi nama perang ذَاتِ الرِّكَوْ. الرِّكَوْ itu maknanya adalah tambanan. Ataupun ditambal, dipungkus. Pakai-pakai kain itu, namanya ذَاتُ الرِّكَوْ. Jadi, ذَاتُ الرِّكَوْ كَرَمَلِمَا كُنَّا نَعْسِبُ عَلَا عَرْجَدِنَا الْخِرَكَوْ Karena, kami membelut kaki itu dengan robekan kain itu. Nah, kemudian, setelah itu, Abu Burdah mengatakan, فَحَدَسَ أَبُوْ مُسَى بِهَادَ الْحَدِثِ Abu Musa menceritakan di sini. Jadi, Abu Burdah ini dapat ceritanya dari Abu Musa al-Assyari, salah satu yang ikut di antara bernama itu. Nah, setelah Abu Musa ini mungkin dipaksa-paksa cerita, dia sebenarnya tidak mau cerita. Dia maunya menyembunyikan kisah ini biarlah diketahui oleh mereka berenam saja. Jangan ada yang tahu untuk menjaga keikhlasannya, mungkin begitu maksudnya. Tapi, kalau dipaksa-paksa Abu Burdah, akhirnya dia cerita. Nah, setelah cerita itu, سُمَا كَرِهَا دَلِكَ, dia menyesal. Abu Musa ini menyesal, tidak suka dengan menceritakan hal seperti itu. Kemudian, beliau itu katakan, مَا كُمْتُ أَسْنَعُ بِأَنْ أَتْكُرَهُ Saya sebenarnya tidak ingin menceritakan hal ini. Kemudian, Abu Burdah menyimpulkan maksudnya dari Abu Musa itu adalah كَأَنَّهُ كَرِهَا أَيَا كُونَا سَيَعَنْ مِنْ أَمَلِهِ أَبْشَاهُ Dia tidak ingin amalnya itu tersebar luas. Abu Musa itu mempunyai penyesalan untuk menceritakan karena tidak ingin kisahnya itu menyebar kemana-mana. Dia ingin itu menjadi kisahnya pribadi bersama enam orang yang ikut dalam perembangan Rasulullah SAW. Nah, begitulah sebagian atau sepenggal kisah tentang Perang Dautur Rikok meskipun tidak diceritakan bagaimana proses peperangannya tapi kita bisa bayangkan bagaimana suasana atau keadaan Rasulullah SAW ketika menyiapkan diri untuk berbekal untuk apa? untuk Perang Dautur Rikok itu sendiri. Dengan sangat terbatas sangat amat terbatas ya kalaupun kita boleh katakan dipaksa-paksa Unta itu paling maksimal untuk dua orang maksimal tetapi ini tidak bisa ya enam orang ini bergantian jadi kalau misalnya kita bayangkan sahabat Nabi yang tinggal di sana tinggal di sana lahir di sana juga udah terbiasa untuk melewati padang pasir tapi ternyata sampai kemudian kakinya pecah-pecah sampai kukunya mengelupas coba kita bayangkan kita di sini ya kita di sini hidup di sekiling kita itu bersama dengan petani ya suka merumput suka apa nanam tepung dan sebagainya itu di sekitar kita ini atau mencari rumput untuk ternaknya itu udah terbiasa ya kita melihat misalnya dia itu melewati jalan asfal di siang hari itu gak pakai alas kaki itu biasa kalau kita yang gak pernah begitu baru melangkah sudah kicat-kicat sudah gak tahu rasanya bagaimana tapi dia sudah terbiasa dan kita meyakini sahabat Nabi semua terbiasa terbiasa melewati gurun masir jalan yang panas sudah terbiasa kenapa saya mengelupas karena panjangnya karena lamanya karena jauhnya kalau hanya barang 5 menit itu mungkin masih bisa tahan tapi kalau sampai berjam-jam sampai bagian berganti hari itulah yang kemudian menjadikan kakinya itu pecah-pecah dan kakinya mengelupas makanya kita bayangkan mungkin kita bertanya emang tidak ada alas kaki apa tidak punya apa tidak bisa pinjam dan sebagainya nah begitulah sahabat Nabi itu sebagaimana yang kemarin kita kisahkan mereka ini ifah menjaga diri dari meminta-minta ya adanya begitu dinemati saja adanya petasannya dinemati petasannya ya begitu sehingga kemudian ifahnya itulah kemudian dia rela mengorbankan tidak apa-apa tidak apa-apa saya berkorban saya kakinya pecah-pecah kuku saya lepas tidak mengapa yang penting bisa menemani bersama dengan Rasulullah s.a.w. nah maka ifah atau menjaga diri menjaga kehormatan diri meskipun sebenarnya sangat membutuhkan dan rela untuk menahan sakit demi untuk membersamai kekasihnya itu Rasulullah s.a.w. itulah bagian dari sisi-sisi yang membuat keagungan keluhuran sahabat-sahabat nabi sehingga diberiklah radiyallahu anhum waradu anhu itu karena demikian luar biasa pengorbanannya ya kejuangannya pengorbanannya kesungguhannya militansinya ya kepahlawanannya itu sudah tanpa tanding ya sampai dikatanya sebagai khairul kurun sebagai generasi terbaik oleh karenanya saking saking terbaik itu sampai tidak sedikit diantara manusia yang membaca itu dianggap itu adalah bohong dianggap mustahil mana ada orang seperti itu kita kira-kira begitu mana ada orang bisa sampai seperti itu pengorbanannya ya menahan rasa sakitnya dan sebagainya nah oleh karena begitu kuatnya pengorbanan dan kesungguhan mujahatah mereka itu maka kemudian mereka sering mendapati mujizat mendapati hal-hal yang di luar dari menaranya manusia itu yang dihadapi yang sering kita dengar bukan hanya sahabat nabi di zaman sesudahnya kita juga sering mendapati begitu nah salah satu keajaiban di dalam perang datur ikhok itu adalah sebagaimana yang dikhabarkan dalam beberapa batis yang sohih bahwa sepulang dari perang datur ikhok itu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya karena tadi sudah kita sampaikan di terik matahari yang sangat panas dalam jangka waktu yang lama berjalan ketika pulang ya melewati gurun basir itu kemudian udah gak kuat lagi mereka akhirnya mendapati pohon yang rindang akhirnya mereka berteduh di di bawah pohon itu nah itu kemudian pohonnya tidak tidak besar akhirnya pohon beberapa akhirnya melencar itu Rasulullah di pohon yang satunya ini sebagian di pohon yang lainnya dan seterusnya nah ketika itulah kemudian datang orang Arab Badui kepada Rasulullah s.a.w waktu itu Rasulullah sedang ketiduran karena kecapek dan panasan itu memang tujuannya istirahat pas tidur pedangnya di diambil diambil orang Arab Badui itu Rasulullah terbangun kemudian orang Arab Badui itu mengatakan begini dia mengundus pedangnya pedangnya Rasulullah sendiri diunduskan oleh Rasulullah kemudian udah kalau seperti ini siapa yang mau menolong kamu Arab Badui bilang gitu siapa yang mau menolong kamu kalau udah seperti ini kemudian Rasulullah katakan yang menolongku adalah Allah s.w.t Allah yang menolongku tiba-tiba pedangnya terjatuh nah ketika itu kemudian orang Arab Badui itu kemudian takluk Rasulullah s.w.t dan kemudian dipanggilah sahabat-sahabat nabi yang melencar tadi itu diceritakan keadaannya dan akhirnya diabadikan di dalam surah Al-Maidah yang ke-11 Allah berfirman dalam ayat itu Allah nyatakan Baya orang yang beriman ingatlah kalian atas ni'mat Allah yang dilimpahkan atas kalian itu apa itu ketika sekelompok orang maksudnya orang tadi itu Arab Badui tadi itu yaitu dia itu menghunus atau mengulurkan tangannya dengan pedang maksudnya dengan maksud untuk membunuh membunuhmu maka Allah menahan tangan mereka itu dari kalian sehingga hunusan pedangnya itu tidak ada maknanya apapun karena ditahan oleh Allah s.w.t maka bertakwa kalian kepada Allah dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal coba kita bayangkan jadi namanya keajaiban di dalam perjalan panjang Islam atau kaum muslim itu banyak sekali dan ketika melihat disini kunci dari datangnya pertolongan Allah adalah ketakwaan dan ketawakalan kalau dalam ayat ini jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.w.t berupa menjawab langsung siapa yang bisa menolakmu kalau sudah seperti ini Rasulullah s.w.t maka ketika itulah kemudian datanglah pertolongan Allah tiba-tiba tangannya tidak bisa digerakkan tangannya lebar di itu bahkan kemudian pedangnya terjatuh nah sisi-sisi yang demikian ini jangan hanya kita jadikan sebagai cerita hanya jadikan sebagai koleksi sepengah kisah yang yang sudah berlalu dan seolah itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin berulang kembali itu masih mungkin berulang kembali nah kita dapati dalam perang-perang yang suci perang yang menjungti kalimat Allah s.w.t itu banyak keajaiban seperti kalau dulu yang melekin dari tahun tahun berapa itu 90-an itu di Afghanistan itu banyak sekali keajaiban di Palestina sekarang terlalu banyak keajaibannya hampir tiap-tiap ketika perang berkecamuk itu terlalu banyak keajaiban-keajaibannya di Surian juga kita dengar juga begitu nah itulah yang apa namanya sisi yang bagi orang yang beriman itu menjadi keyakinan mungkin kalau sekarang yang lagi rame di medsus itu adalah mengenai mubahalah dianggap itu dianggap itu apa main-main maksudnya main-main atau istilahnya mustahil itu akan bisa terjadi gitu ya yang kapan itu yang lagi rame juga di dunia internasional itu adalah saya lupa namanya seorang apa pengamat apa internasional pengamat politik di Timur Tengah begitu yang dia itu menghina Presiden Turki PM Turki menghina Qatar menghina beberapa disebutkan ya negara dihina dengan sangat ekspresif ketika di apa wawancara di televisi live gitu dia ambil sepatu yang dia pakai yang dia pukul-pukulkan di meja itu dia dikatakan bahwa Turki itu lebih rendah daripada apa namanya telapaknya sepatu yang dia pakai Qatar juga semua disebut-sebut ini lebih rendah dari dia pukul-pukulkan di tempat dipukulkan gitu sampai kemudian ya itu karena dan tanpa huja tanpa menjelasan yang kenapa sampai seperti itu sikapnya nah tidak berapa lama lagi kemudian dia stroke tangan yang dipakai itu sudah tidak bisa lagi digerakkan dia jalan pakai tongkat dan sebagainya nah itu kadang-kadang kita ini menganggap mudah dipermainkan dan itu sekarang apa namanya menjadi trend orang begitu berani untuk melecehkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ya nah kalau misalnya kita ini tidak ada tidak ada apa namanya akibat buruk yang menimpa mereka yang menghina itu bisa jadi karena kita yang kurang ikhlas kita yang harus terbaik sendiri mungkin kita kurang kurang tulus di dalam berjuang atau mungkin punya maksud-maksud yang lain tapi selama kita betul-betul berniat menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala kalau kemudian kita didolimi maka balasan Allah sudah sudah menunggu mereka nah itulah yang harus kita yakini ya oleh karenanya jangan sampai kita hanya berjuang atau hanya menjalankan bersihar dakwah islam itu hanya semata-mata menggunakan logika-logika menggunakan semata-mata usaha manusia itu ikhtiar insani saja tapi kita harus yakin bahwa yang justru kita tunggu-tunggu adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah dengan kerangka itulah mudah-mudahan mereka yang hanya ikut-ikutan yaitu mereka yang sebenarnya hatinya itu hanif mudah-mudahan mereka mendapat hitah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena melihat selangsung bagaimana fenomena yang sungguh mengagumkan atau sungguh ajaib itu terjadi nah ini sudah entah sudah berapa ini yang di Indonesia sudah mungkin sudah banyak sekali sudah yang yang berjatuhan itu karena melecehkan ulama yang melecehkan agama islam yang kemudian ada yang meninggal ada yang meninggal ada yang sakit parah ada yang segala macam itu yang nah ini bukan kita nangkut-nangkuti atau menganggap ini menjadi mistik atau menjadi hurafat bukan itu karena itu bagian dari yang Allah janjikan ya hak adanya ya tinggal bagaimana kita ini bisa apa menjaga lurusnya niat ya dan orientasi berjuang sampai jangan sampai kemudian malah membalik berbalik kepada kita karena ternyata kita mempunyai tujuan-tujuan yang rendahan nah apa yang dialami Rasulullah itu masih banyak termasuk di dalamnya di dalam Zaturiqa itu juga adalah mulai disariatkannya namanya sholat khauf ya karena suasana yang mencekam pada perang Zaturiqa itu maka di saat Zaturiqa itulah diseliatkan namanya sholat khauf ya yang satunya di kendaraan satunya berjaga-jaga satunya sholat ada tiga setelahnya ada tiga posis satunya apa namanya hirosah ya satunya itu menjaga ya satunya yang sholat ya itu bergantian itu sholat sholat khauf itulah dimulainya menurut riwayat yang soheh itu adalah pada waktu perang Zaturiqa itulah dimulainya juga masih banyak lagi pelajaran yang lainnya tiba-tiba aku lihat ya mas kalian bagaimana ternyata menjaga kehormatan diri di tengah-tengah kekurangan yang kita punya asal kita bersabar dan selalu yakin akan datang yang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala maka insya Allah pertolongan Allah akan tiba akan turun kepada kepada mereka-mereka yang mau yaitu afaf yang ifah yang menjaga diri menjaga kehormatan dirinya untuk tidak meminta-minta dan berjuang di tengah keterbatasan yang ada padanya maka insya Allah itu akan akan membuahkan pertolongan yang terbaik yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ya mudah-mudahan hal ini bisa menguatkan keyakinan kita untuk supaya kita jangan sampai apa mudah untuk berputus asal menempuh jalan ibadah dalam perjuangan karena semuanya membutuhkan kesabaran semuanya membutuhkan pengorbanan semuanya membutuhkan perjuangan bila kita menggapai ingin menggapai cita-cita yang ingin yang ingin kita raih bersama sekarang demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih